Halo guys semoga kembali kembali YouTube channel ini meniliki di channel YouTube lowongan kesehatan channelnya para pencari kerja yang sudah mencari pekerjaan pada video kali ini saya ingin membagikan informasi kepada teman-teman semua menggunakan informasi lowongan yang ada di rumah sakit dokter Sajito tadi Yogyakarta atau RSVP dokter Sajito Yogyakarta nah disini ada lowongan tertentu yang dibuka oleh rumah sakit ini buat teman-teman semua yang ingin mengetahui apa saja sih lowongannya dan gimana sih cara daftarnya oke guys mari kita simak video ini dari awal sampai akhir dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini nyalakan notifikasinya dan jangan lupa untuk men-share ke teman-teman ya kalian aja ada posisi yang dibutuhkan oke guys kita akan membahas secara langsung jadi buat teman-teman semua untuk lowongannya sendiri disini ada di website rumah sakit Sajito di sdm.sajito.id nah nanti untuk linknya bisa teman-teman lihat saja di deskripsi video ini kita udah menyediakan nah untuk linknya ini ya teman-teman nanti tinggal klik saja linknya nanti akan muncul untuk tampilan lowongannya diseperti ini jadi ini ada penerimaan pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT di lingkungan RSVP dokter Sajito Yogyakarta tahun 2022 dan kita akan lihat untuk informasi lowongannya abad saja nah untuk informasi lowongannya disini teman-teman tinggal klik saja yang di pengumuman disini ya ini ada tiga pilihan yang pertama ada pengumuman kemudian ada undus surat pernyataan dan pendaftaran online ya jadi ada tiga dan kita akan membahas satu persatu tinggal teman-teman nanti klik saja untuk pengumumannya di yang paling atas nah nanti ini ada informasi untuk lowongannya guys jadi teman-teman bisa lihat disini untuk informasi lowongan abad saja yang dibuka di rumah sakit dokter Sajito dan disini ada beberapa lowongan saja yang dibuka jadi kita sudah set di Instagram jadi teman-teman bisa lebih mantap sekali untuk lowongannya di websitenya secara resmi dan melihat ini dan untuk informasi dan alokasi formasi sendiri ini ada yang pertama ada perawat rampil atau perawat ahli kamar operasi ya untuk kualifikasinya pendidikannya sendiri di tiga perawat atau nas kemudian wajib memiliki sertifikat atau peminatan bedah atau dasar atau relawan dengan pengalaman kamar operasi formasi yang dibutuhkan banyak sekali guys jadi ada 31 orang kemudian selanjutnya disini ada perawat rampil atau ahli rawat intensif untuk kualifikasinya pendidikannya ada di tiga perawat atau nas kemudian wajib memiliki sertifikat atau peminatan intensif HCU ATA CLS atau relawan dengan pengalaman di ruang ICU ini informasi yang dibutuhkan sebanyak 29 orang kemudian untuk selanjutnya ada perawat rampil ini di tiga di tiga atau nas ya dan wajib memiliki sertifikat atau peminatan gawa darurat atau relawan dengan pengalaman perawat inap jadi teman-teman untuk sertifikat peminatan gawa darurat ini adalah sertifikat btcls mungkin ya mungkin kalau teman-teman yang memiliki sertifikat btcls tidak ada salahnya juga untuk melamat di perawat rampil atau perawat rawat inap jadi teman-teman yang tidak memiliki sertifikat khusus ini bisa mencoba di perawat rampil dan yang dibutuhkan juga lumayan banyak ya ada 40 orang jadi totalnya banyak sekali dan di sini ada fisikawan medis atau S1 fisikawan medis ini yang dibutuhkan sebanyak tiga orang jadi dalam total banyak sekali jadi untuk untuk informasi kali ini adalah informasi untuk perawat dan untuk fisikawan medis dan untuk pesawat rataan sendiri ini ada warga negara Indonesia usaha maksimalnya 30 tahun pada 22 Juni 2022 siasafhani dan rohani tidak tidak buta warna kemudian memiliki kualifikasi pendidikan dan sebagaimana disebutkan angka 1 ya kemudian selanjutnya adalah diutamakan memiliki pengalaman kerja sesuai dengan bidang dan jabatan dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi diutamakan jadi kalau teman-teman tidak memiliki ya tidak ada salahnya juga untuk mendaftar kemudian tentunya memiliki STR yang masih berlaku tidak dapat diganti dengan surat keterangan atau dengan surat pernyataan jadi ingat teman-teman harus memiliki STR yang masih berlaku kemudian untuk selanjutnya ada wajib memiliki salah satu sertifikat peminatan sebagaimana disebutkan di angka 1 di atas ya kemudian IPK minimal 2,75 bagi pelulusan perguruan tinggi negeri dan minimal 3 bagi lulusan perguruan tinggi swasta kemudian bersedia ditempatkan di seluruh satuan kerja di lingkungan RSUP Dr. Sarjito serta mampu memberikan konstribusi secara optimal untuk kepentingan rumah sakit sesuai dengan masa kontrak untuk tata cara pendaftaran sendiri ini silahkan teman-teman melakukan registrasi online nanti kita akan membantu untuk mendaftar dengan mengisi identitas data diri yang sesuai atau yang lengkap sesuai dengan form isian yang telah disediakan serta mengunggah berkas pendaftaran ke alamat ini ya nanti kita akan membahasnya sampai tanggal 25 Juni 2022 jam 16.00 sampai besok ya kemudian ada berkas pendaftaran perlu dipersiapkan yang pertama meliputi surat lamaran pekerjaan diketik atau diulis tangan bisa dan ditandatangani oleh pelamar kemudian ada daftar niwayat hidup yang ditandatangani perawat kemudian apra lamar ya kemudian surat penyataan bermatai bermatai Rp10.000 rupiah sesuai dengan format yang disediakan tadi udah ada untuk formatnya ijazah dan transkip nilai asli kemudian str asli di-scan ya anda sertifikat atau surat keterangan pengalaman kerja sudah surat keterangan sehat menidanohani ya dari instansi pemerintah atau di bus ganas atau rumah sakit kemudian kartu tanda penutup KTP foto berwarna ukuran 4x6 dengan memakai atasan putih dan latar belakang warna merah sesuai dengan format jpg sertifikat peminatan sesuai yang disebutkan dalam kolom kualifikasi pendidikan di atas untuk poin 1-10 diunggah dari hasil scan warna dengan format PDF dan bukan dah hasil foto yang disimpan dalam bentuk PDF untuk berkas yang harus diunggah ini adalah pada poin B diatas wajib diserahkan pada panitia setelah peserta dinyatakan diterima atau lulus seleksi administrasi yang pertama ada surat asli surat lamaran pekerjaan kemudian daftar riwayat hidup surat pernyataan dan foto berwarna ukuran 4x6 terbaru sebanyak 1-2 lembar fotocopy legalisir dan ijazah dan transkip nilai ini ada adalah yang harus teman-teman menunggah setelah teman-teman lulus administrasi fotokopi STR sertifikat pelatihan pengalaman kerja dan GTP mudah-mudahan asli surat keterangan saya Jasmani Darwani fotokopi sertifikat pelatihan atau peminatan semua dimasukkan ke dalam map warna biru dan di bagian sampul ditulis nama peminatan dan nomor telepon atau HP kemudian nama bila pada saat penyerahan berkas tidak sesuai dengan yang diumbah maka teman-teman akan dianggap lulus lulugugur ya kemudian jadwal tentatif atau jadwal seleksinya sendiri ini yang pertama ada pengumuman tanggal 22 udah 2 hari yang lalu untuk meregistrasi online dan upload berkas ini tanggal 23 24 dan 25 pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 26 pelaksanaan tes tulis tanggal 27 pengumuman hasil seleksi tes tulis tanggal 28 pelaksanaan tes wawancara 29 30 Juni 2022 dan 1 Juli 2022 pengumuman hasil tes wawancara tanggal 2 tes kesehatan tanggal 4 dan 5 kemudian pengumuman peserta diterima tanggal 7 dan orientasi pegawai tanggal 8 9 10 dan aktif pola pekerja tanggal 11 Juli 2022 dan untuk informasi selainnya ini bisa teman-teman lihat dan teman-teman baca ya dan kemudian ini ada peserta yang melakukan konsultasi bisa pada jam kerja dari jam 7 sampai 16 dan ini silahkan teman-teman bisa baca untuk ketentuan informasi lainnya ya nah untuk selanjutnya gimana sih cara daftarnya oke guys kita akan langsung ke bagian awal tadi kita udah nyediakan link di deskripsi ya tinggal klik saja dan untuk surat pernyataannya tinggal teman-teman diunduh disini ini tinggal yang nomor 2 diklik saja nanti akan ada muncul untuk surat pernyataan ini nanti teman-teman tinggal isi nama tempat tanggal lahir kemudian ini pendidikan peminatan asal universitas dan tahun lulus dan nanti dikasih materai tanda tangan dan nama peserta ya seperti itu ini tinggal di download saja dan untuk pendaftaran teman-teman klik saja yang di bagian pendaftaran online di klik nanti akan muncul untuk tampilan pendaftaran yang harus tanda-teman diisi di registrasi online pengadaan PKWT resume dokter sajito 2022 ini yang pertama ada email kemudian ada yang selanjutnya ada nama lengkap NIK kemudian tempat tanggal lahir tanggal lahir alamat domisili jenis kelamin nomor HP aktif pendidikan asal perkembangan tinggi swasta nilai PK jabatan yang dilamar di sini tinggal tonton klik saja ya rawat inap atau apa kemudian setifikan pelatihan atau peminatan ya silahkan tonton isi kalau teman-teman punyanya BTCLS mungkin pendaftarnya di rawat inap ya kemudian memiliki pengalaman kerja tidak juga tidak tidak sedisi kemudian memiliki pengalaman kerja ini bisa tonton isi jika tidak ada kosongi atau teman-teman tidak ada gitu ya kemudian ada surat keterangan setifikan pengalaman kerja ini bisa diisi surat lamaran dokter yang hidup kemudian ada surat penyata bermaterai jasa tragi menilai str kemudian surat sehat jasban di darwani kemudian tanda penduduk dan yang terakhir ada pas foto 4x6 dengan background warna merah seperti yang tadi ya memakai atasan putih dan selanjutnya jika sudah terupload semua atau terisi semua tinggal teman-teman terliti dari awal sampai akhir lagi ya mungkin ada yang salah dan jika sudah benar tinggal teman-teman kirim saja melalui ini yang tanda hijau ini ya klik saja nanti otomatis akan terkirim dan di save di HRD dari RSUP dokter Saris itu atau dari panitia pengadaan pengadaan PKWT ini ya nah mungkin cukup sekian saja ya untuk informasi kali ini dan silakan buat teman-teman semua yang ada pertanyaan bisa DM kita di Instagram di airlockeresehatan atau airlockermedisbaru atau silakan teman-teman juga bisa komen di kolom komentar video ini nanti kita insya Allah akan jawab untuk pertanyaan teman-teman semua nah mungkin cukup sekian saja untuk informasi kali ini semoga informasi kali ini dapat bermanfaat dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini nyalakan notifikasinya dan jangan lupa untuk make channel ke teman-temannya kali aja ada posisi yang dibutuhkan saya Admi Lawang kesehatan untuk diri dan sampai jumpa di video kita selanjutnya see you next video bye 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 sub indo by broth3rmax